Ya, memiliki hari ketiga penerapan PPKM Darurat yang juga hari pertama kerja di masa PPKM Darurat ini terjadi kemacetan panjang di beberapa titik di Jakarta, serta ruas tol di dalam kota. Hal itu membuat kerumunan di area penyekatan maksud kami. Nah, lantas apa yang menjadi penyebab kemacetan tersebut dan apakah masih banyak pihak yang belum patuh dari penerapan PPKM Darurat ini? Ini langsung saja kita akan membahasnya bersama Kabak Ops Korlantas Pori, ada Kombes Porudi Antariksawan. Pak Rudy, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Selamat sore, Mbak Kofi. Selamat sore. Kami berharap Pak Rudy tetap sehat dan semangat untuk menjalankan tugas di kondisi yang sangat berat untuk Indonesia dan juga seluruh dunia ini. Pak Rudy, kita tahu hari ini diberitakan dan kami juga memantau di lapangan bahwa terjadi kerumunan di area penyekatan yang luar biasa. Ini apa yang menyebabkannya, Pak? Warga tidak tahu kantor yang tidak patuh WFH atau polisi yang tidak terlalu tegas untuk menyekat warga di titik-titik penyekatan? Ya, jadi pada hari ini merupakan hari ketiga. Seharusnya memang pada kegiatan PPKM Darurat yang ketiga ini masyarakat sudah mengetahui dan memahami ya tentang PPKM Darurat. Bahwa selama PPKM Darurat ini semua diharapkan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah ya, untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan. Sektor esensial dan kritikal ini boleh. Esensial 50% front office boleh di kantor, untuk yang kritikal 100% boleh. Selain itu tidak boleh. Jadi kita sudah tahu semuanya harus berkegiatan di rumah ya. Dan ini yang menyebabkan memang untuk di Jakarta dan di tempat-tempat lain, khususnya Jawa-Bali, kita lakukan penyekatan-penyekatan. Ada sekitar 477 titik penyekatan. Kalau di DKI semua yang masuk ke wilayah DKI memang aksesnya kita tutup ya. Misalnya dari Lenteng Agung, dari Depok Aram menuju Jakarta, dari Tangerang menuju Jakarta, di Kalideres ya. Kemudian juga di tempat-tempat lain, mungkin DKI ini kita tutup memang. Kemudian juga dengan pedugas gabungan dan kita lihat memang terjadi memang kemacetan. Karena apa? Karena memang masih banyak pihak-pihak yang belum melaksanakan atau belum mengikuti aturan itu. Pak, maaf saya potong. Titik kemacetan yang paling parah hari ini, Pak, terjadi di titik-titik penyekatan di daerah mana saja, Pak, menurut laporan dari tim yang ada di lapangan? Ya, terutama memang yang dari arah Bekasi ya, arah Bekasi menuju dari tol ya, mau keluar ke dalam kota. Ini memang hanya kita buka di exit DPR ya, NIPI ya, itu yang kita buka. Selain itu kita tutup ya, itu juga kepadatan. Kemudian juga yang di Kalimalang juga demikian ya, mengalami kepadatan. Ya, memang ini sebagai pembelajaran atau introspeksi dari tentunya pihak-pihak yang tidak mentahat, tidak disiplin dalam melaksanakan PPKM darurat itu. Namun demikian kita terus berupaya untuk melakukan rekasah-rekasah launtas sehingga tidak terjadi penumpukan-penumpukan ya. Memang kita tutup, tetapi kita juga lakukan rekasah dengan kita memutarkan arah. Jadi memang mereka yang atau masyarakat yang menumpuk itu karena menunggu ya, tidak mau diarahkan. Tidak mau dialih, tetap menunggu sehingga terjadi penumpukan. Tetapi kita berupaya keras untuk melakukan, mencairkan kawin-kawin tersebut, sehingga tidak terjadi kerumunan. Baik. Pak, ada rumor yang beredar juga, Pak, di lapangan soal buka tutup jalan, Pak. Ini mohon dikelirkan juga, Pak, saat ini karena ada juga yang bilang katanya polisi juga menerapkan sistem buka tutup jalan. Apakah ini benar atau tidak, Pak? Buka tutup jalan itu berarti dalam artian masyarakat-masyarakat yang punya kepentingan di sektor kritikal, esensial, memang benar-benar melaksananya kita buka. Jadi kita, tetapi tetap pada prinsipnya kita tidak akan melakukan, membuka pada sektor-sektor yang itu tidak diperbolehkan. Tetap kita plus, kita tutup. Sehingga tidak ada aktivitas itu, sehingga tetap PPKM darurat itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Semuanya berusaha menteri untuk melakukan aktivitas di rumah saja. Baik. Pak, ketika pemeriksaan di titik-titik penyekatan, itu apa saja yang diperiksa oleh polisi, Pak, untuk sektor esensial, khususnya apa yang mesti dibawa, dokumen apa yang harus disiapkan oleh teman-teman atau para pekerja yang memang harus bekerja di sektor esensial. Lalu apa tindakan polisi kedepannya dari pelajaran hari ini yang bisa dilakukan sehingga bisa menghindari kerumunan seperti ini, Pak? Ya, untuk DKI sudah dikontasikan dengan baik. Pemerintah dengan kemampuan tempat, dengan kantor-kantor atau perusahaan yang memang harus bisa bekerja atau melakukan aktivitas di kantor dengan SPRP atau Surat Tanda Register Pekerja. Ini bisa, itu surat izin, sehingga digualkan oleh kantor-kantor maupun perusahaan. Demikian juga, identitas-identitas lain juga kita lengkapi. Kita periksa, jadi ada KTP ya. Kemudian juga kalau ini memang dari luar daerah atau perjalanan jauh tentunya dengan surat-surat kelengkapan dan kesehatan ya. Dengan hasil PCR, repites antigen, termasuk surat sudah melaksanakan vaksinasi tak pertama. Memang ini sudah diatur di Instruksi Menteri, di Surat Edaran Satgas No. 14. Ya, kemudian juga di Surat Edaran Menteri Perhubungan juga sudah diatur tentang kelengkapan perjalanan jauh dalam negeri, persahatan-perjalanan itu. Jadi harus dinamkapi ya, sehingga benar-benar dipastikan masyarakat yang melakukan mobilitas, kegiatan, aktivitas ini benar-benar ada alasannya. Yang termasuk dalam dua sektor tadi, sektor kritikal dan insensial. Semuanya untuk menahan diri karena memang COVID-19 kita terus naik tinggi. Baik. Pak Rudi, terima kasih untuk waktunya dan juga perbincangan serta diskusinya bersama kami, Kompenspol Rudi Antariksa, Antariksawan. Pak Rudi, terima kasih sehat selalu dan selamat bertugas kembali.